Ya mohon maaf ya, tahun 2015, pertengahan 16, Pandekong tidak ada yang merawat, sebagian dari masyarakat menanami apapun tanaman yang ada di makam pungdian ini, macam-macam tanaman, akhirnya aura dari Pandekong menjadi rimbun dan sangat angker, dan saya berhatiin juga tentang peninggalan itu, peninggalan sejarah dari makam pungdian ini, Simbabat Deso. Ketemu, ini ceraconi disini, dan ini berahmanya disini, ini berahmanya disini ada bangunan, Pak, kau tahu kok kalau di sini ada bangunan itu gimana? Eh ada apa, ada hidup apa arcanya tadi Pak, dirasa tetap gimana? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sempat kesulitan enggak kalau ada pohon seperti ini Pak, yang tumbuh di atas secantinya? Jelas kesulitan karena waktu kita untuk ekskavasi harus terbagi, karena harus memotong pohon, jadi mengurangi kinerja kita di dalam ekskavasi. kalau bicara masa itu kan harus sama, harus bertahap ya, akhirnya ketika menahap pertama kita membuka, apa namanya, setutup dari orientasi orang hadap ke barat, lalu kemudian ada temuan arca dua, arca nanti suara sama makalah, lalu dari bentuk denahnya, sementara yang kita temukan kan, setutup dari barat, kemudian utara, itu kita rekonstruksi, itu bentuk denah yang umum, lazim digunakan pada masa-masa abad ke-10 itu. Itu salah satunya, yang kedua dari arcanya, dari interpretasi tahun lalu, dari ekkavasi tahun 2021 itu, artanya juga memiliki gaya yang sejaman di abad itu, abad ke-10. Kemudian, terkait dengan dimensi bata, itu ternyata ketika kita pandikan dengan, yang paling jelas ya, kemarin itu kan di Gemua Ani, itu juga identik dengan bata yang ada di sini, dan di sana jelas ada temuan terasasti yang mengungkap masa abad ke-10 itu, jadi, dugaan itu tetap masih minimal, itu dari atas ke-10 itu. Tapi dibandingkan dengan canbi yang ada di Gemua Ani, ukuran canbi ini? Lebih besar ini, lebih besar ini. Dari dimensi yang kita dapatkan kemarin, dari sudut barat daya ke barat laut itu sekitar 7,80 meter. Iya, kalau Gemua Ani kan 6, sekitar 6. Untuk dimensi dari barat ke timur, sementara kita dapatkan ukuran sekitar 10,80 meter. Jadi kan lebih besar. Untuk ukuran sumuran saja yang ini tadi saya ukur 2 meter 30 cm. Jawa lebih besar. Lebih besar. Untuk sudut di timur laut, sama ini sudah ketemu? Timur laut sudah, sudah ketemu di, apa, jika pasti tahun lalu sudah, makanya kita bisa merekonstruksi itu, kemungkinan dari denanya sudah berbentuk seperti itu. Nah, kita ingin membuktikan apakah rekonstruksi kita itu sesuai dengan fakta dan lapangan di dunia. Untuk ajaran, mungkin menganut ajarannya, agama, agarannya, sementara masih ke siwaismu. 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 Kalau ini dikatakan candi, yang tampak sekarang ini bagian apanya dari candi itu? Karena yang tertampak ini, kemarin kita duga, kita coba gali, karena kemarin waktu kita gali, hingga, apa namanya, kedalaman segian ini, karena ada dugaan. Pertama, lemahan-lemaan batang yang kita duga itu adalah sebagai perkerasan batuk. Yang kedua, kemudian ketika kita gali ke tahap tangga, ini juga, apa, tangga fondasinya hanya sebatas lima lapis bata, lima lapis bata, dan tidak ada ciri-ciri tertentu untuk menentukan itu, dia terpendam, terpendam atau tertampakkan. Tapi yang paling jelas, itu tampak di profilan depan tahap tangga ini. Ini kelihatan ada profil yang tertampak, umumnya candi-candi yang sudah tertampak, itu yang kemudian sekarang juga ada yang kemudian, itu apa, antara profil tengah dari, dari apa namanya, dari siap tangga itu. Dua lapis di bawahnya, itu adalah, apa namanya, belakar apa namanya, sebagai tempat pijakan pada waktu itu. Artinya ini bagian kaki atau? Nah, dari situlah kemudian kita melihat ini sebagai bagian dari kaki candi. Kalau badan, kenapa kita katakan hanya kakinya saja, badannya itu sebagian sudah hilang, karena disitulah tempat di mana arca-arca itu berada. Dia masuk ke dalam sebuah relung, relung-relung candinya. Kalau relung berarti dia sudah masuk ke bagian badan. Jadi dia berdiri di atas kaki, lalu kemudian badan berdiri, nah di relung-relung itulah, berarti di badan-badan candi itu arca-arca itu berada. Jadi diperkirakan dulu tinggi, kemungkinan tinggi. Dilihat dari material yang menguruknya, ini teruruk karena apanya? Sementara ini urukannya mengurukkan yang sifatnya masif ya, karena timbunannya itu tinggi, lalu tetap menggunung, lalu semakin menjauh dari candinya, dia semakin sedikit. Jadi ada faktor perusakan juga, untuk alam sih hanya sebatas, yang kita lihat sementara ini hanya dari akar-akar pohon, faktanya yang di lapangan kita temukan hanya sebatas itu ya, soal apa namanya gempa atau bagaimana kita belum tahu. Unsur perusakannya ada tanda-tandanya? Yang? Kemungkinan ini ada unsur perusakan, perusakan? Perusakan aktivitas manusia ya, karena bata-batanya yang benar-benar pecah gitu, ada semacam robo, pertama robo, lalu kemudian ada beberapa lokasi perusakan, itu memang digali seperti yang sebelah sini, itu dari lapisan tanahnya, dari statik rapinya terlihat ada pit, ada semacam pelubangan baru gitu, ini yang jelas seperti itu. Nah sebelah sini, ini pernah sebelah barat dari struktur besar ini, juga kita temukan, kita lakukan test pit, di sebelah barat, di struktur ini kurang lebih 2 meter, kita gali kemarin, itu ada struktur juga, ya di struktur itu masih tersisa 2 lapis. Ada kemungkinan, ini karena bentuknya L, letter L, jadi apa menyudut gitu ya, kemungkinan di depan ini ada struktur lain, selanjutnya, apa ini, sandi utama. Kalau yoni ini, semestinya enggak tempatnya di situ? Tidak semestinya, seharusnya di Garbagra. Tengah ya? Ya, di atas muka. Terima kasih telah menonton.